Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu kita bertemu lagi Melanjutkan materi yang kemarin ya Seperti kita belajar tentang Tanda persalinan Proses persalinan Tanda bahaya persalinan Nah, sekarang saya akan berbagi tip Bagaimana agar kita Melahirkannya dengan mudah Lancar, nyaman, dan menyenangkan Mau? Nah, ikuti sampai selesai ya Untuk mendapatkan bersalin yang nyaman dan menyenangkan Tentunya ada dua persiapan Satu, persiapan fisik Dan yang kedua adalah persiapan psikis kita Nah, persiapan fisik Jadi, ibu harus sehat Ya Nah, bagaimana kita melentukan kita sehat apa tidak Nah, yang pertama adalah cek hemoglobin Anda Jadi, ibu tidak boleh anemia Ya, HB harus 12 ya 12 minimal, 12 Nah, di bawah 11 berarti ibu anemia Jadi, saat hamil terasa 5L Lelah Letih Lemah Lesu Lemes Atau tambah satu lagi 6L Loyo Nah Kalau saat hamil 6L Bisa jadi saat bersalin 6L juga Akhirnya Akan menjadi persalinan yang tidak menyenangkan Akan berjalan panjang Dan terasa melelahkan Nah, sudah tahu ya Jadi, saat hamil harus menentukan gisinya Harus makan lebih banyak ya Terutama sayur dan lauk bau yang banyak ya Nah Tuh, yang pertama ya Kalau posisi bayi sudah bagus Ya Panggul kita juga cukup untuk dilalui Dengan bayi Dan kita sehat Ya, secara fisik kita sehat Nah, siapapun wanita Sepanjang dia punya vagina Itu bisa lahir normal Nah, itu lah Harus dipegang ya Nah Kondisi secara umum sehat ya Jadi, tekanan darah juga normal Tidak ada keranaan kehamilan Kalau pun Harus Dilakukan operasi sesar Misalnya tidak bisa lahir normal Itu juga harus Fisik tetap sehat Karena apabila fisik tidak sehat Maka Proses penyembuhan setelah persenan sesar Akan terjadi komplikasi Misalnya terjadi perdarahan Nah, ya Luka tidak sembuh Dan lain sebagainya Tidak Asli tidak Segera keluar Nah Kemudian secara Psikis Jadi ya Nah, secara mental Itu adalah memegang peranan Yang cukup penting ya Selain fisik kita Jadi Yang sangat penting Karena apa yang kita pikirkan Itu akan sangat berpengaruh Terhadap fisik kita Selama ini Yang saya temui Jadi ibu-ibu selalu Merasa bahwa Persalinan itu Sesuatu yang Menyakitkan Ya Sesuatu yang Melelahkan Yang membuat trauma Nah Jadi hal-hal seperti itu Harus dibuang jauh-jauh Dari kepala kita Dari pikiran kita Jadi Bila anda sekarang hamil Dan anda mempersiapkan persalinan Anda harus mensugesti Diri anda sendiri Menenamkan di pikiran Anda sendiri Bahwa Persalinan adalah sesuatu yang Menyenangkan Ya Persalinan saya akan Berjalan dengan normal Dengan alamiah Ya Dengan mudah Gampang dan menyenangkan Ya Jangan berpikir yang Aneh-aneh Nah Pikiran positif itu Sangat berpengaruh Terhadap persalinan anda nanti Nah Tidak percaya Nah Coba Kita Bayangkan Ini kan ada Sebuah lemon Ada lemon Tau ya lemon ya Rasanya kan Kecut Nah Coba bayangkan Bila anda Sekarang tidak usah Memegang lemon Saya saja yang memegang lemon Nah Pegang tangan anda Sebuah lemon Kemudian Potong Ya Potong Nah Dan Anda tidak memegang lemon Tidak menjelat lemon Tetapi Saya yakin Yang melihat video saya hari ini Sekarang ini Air liur anda Akan keluar ya Rasanya Kecut Benar tidak Nah Itu Atau Sekarang ini kan sering ya Kalau Zaman kita masih kecil itu Sering ditakut-takutin oleh Orang-orang lebih tua Dari kita ya Kalau kita jalan Di tempat yang gelap Atau ada pohon yang besar Itu berarti ada hantunya Ada kuntilanaknya Benar enggak Jadi setiap kita jalan Di bawah pohon besar Atau tempat gelap Kita akan merasa merinding Katanya kita merasa Ada kuntilanak di situ Betul Padahal tidak ada kuntilanak Nah Karena kita sudah Merasa tersugis di luar Jadi rasa takut itu Sudah muncul di luar Nah Bagaimana dengan Pikiran orang besaling Bahwa besaling hidup Penyakitannya seperti itu Tapi kalau kita berpikirannya Sampai Bangun lahirkan itu adalah Hal yang alamnya Semua wanita bisa Melahirkan dengan normal Dan mudah dan gampang Akan terjadi juga seperti Apa yang kita pikirkan Benar? Nah Saya berpengalaman Beberapa kali bertemu Dengan orang yang mau melahirkan Jadi Beberapa orang Bukan satu atau dua Itu datang Ketempat bersalin Itu dari jalan Keluar dari mobil Sudah dipapah oleh suami Sama orang tuanya Dengan tiap-tiap Nyaring Aduh mama Aduh bapak Aduh abang Gak tahu Sampai di Dalam Di pusat dalam Baru pembukaan dua Bahkan kadang-kadang Bukan anak pertama saja Anak kedua ketiga juga Ada yang seperti itu Nah Kenapa itu bisa terjadi Karena tidak ada Kesiapan mental Tidak ada Cukup Informasi atau Edukasi Bagaimana Cara menghadapi Persalinan Ya Nah Apa yang terjadi Bila seorang wanita Terlalu cemas Terlalu takut Saat bersalin Nah Saat Terlalu khawatir Nah Terlalu Menegang Jadi tegang Jadi otot-ototnya Sarafnya Pemburu darahnya Ikut menegang Bahkan Otot-otot Dasar panggul Atau mulut rahim Juga ikut menegang Sehingga Seharusnya sudah Pembukaan lengkap Bayi sudah lahir Persalinan akan Berjendom manjang Atau bahkan macet Pembukaan tujuh Pembukaan telapan Berhenti Tidak mau Menambah Pembukaannya Ya Karena Otot-otot Mulut rahimnya Terlalu tegang Terlalu kaku Tapi kalau kita Relak Kita santai Jadi bagaimana Caranya Untuk relak Dan santai Saat menghadapi Persalinan Nah Setelah Kita Mensugesti Kita menanamkan Pikiran bahwa Melahirkan itu Hal yang alamiah Yang normal Yang nyaman Dan menyenangkan Nah Yang kedua Saat kontraksi Silahkan tarik nafas Tarik nafas Dari hidung Keluarkan lewat mulut Nah Nikmati Rasakan Apa yang ada Di kepala kita Ya Nah Saat kontraksi itu Rahim itu kan Mendorong ya Kepala Bayi Bayi turun ke bawah Nah Yang di kepala kita juga Juga Bayangkan Rasakan Bahwa saat kontraksi itu Nikmati Kepala bayi Bayi kita itu Turun ke bawah ya Badan bayi kita itu Turun ke bawah Kemudian Mendorong Mutrahim Dan mutrahim Akan terbuka Perlahan-lahan Ya Setelah Pembukaan lengkap Maka ada Dorongan untuk Mengejan Dan kita Mengejan Nah Seperti itu Ya Kontraksi lagi Nikmatin lagi Rasakan bahwa Bayi anda Turun ke bawah Mulut rahim Terbuka Perlahan-lahan Nah Seperti itu Ya Jadi jangan usah Berpikir macam-macam Nanti Tiba-tiba Ucuk-ucuk Eh sudah Pembukaan lengkap Ucuk-ucuk Eh sudah Rasa Pengen Mengejan Nah Itu Trip-nya Jadi kalau Durang Besarin Anda Silahkan Konsentrasi terhadap Diritu Anda sendiri Dan bayi anda Tidak usah berpikir Yang macam-macam Nanti ada bidan Atau dokter Mendorong Alat-alat Senteri Mencapai Apa itu Saya mau Diapain Ada menyiapkan Alat-alat Bersambung Kenapa Apa Mau Diapain Tidak boleh Seperti itu Itu urusan dokter Urusan bidan Urusan saya Terhadap tubuh saya Dan bayi saya Ya Oke Itulah Triknya Untuk Melahirkan Nyaman Dan menyenangkan Ya Saya sudah Banyak bertemu Orang Yang awalnya Melahirkannya Dengan Berbagai masalah Setelah hanya Berbincang-bincang Santai Seperti ini Begitulah Terima kasih Ya bu Sudah Memberikan Tip-tip Saya Beberapa kali Melahirkan Baru kali ini Saya merasa Sangat mudah Sangat nyaman Dan saya Menikmati Nah Mungkin Itu saja Yang Kita bahas Hari ini Nanti Kita Akan Bertemu lagi Membahas Tentang Senam kegel Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh